Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan saya Ibu Wewe Idayati Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara membuat presensi atau daftar hadir di Google Form Karena pada saat pandemik ini tentu kita tetap perlu mengabsin siswa kita Caranya bagaimana kita buka dulu halaman Google Kemudian jangan lupa pastikan ini tersambung dengan internet karena harus online Kemudian pastikan akunnya itu adalah akun kita sendiri disini bisa kita lihat ini Ada foto biasanya disini Kalau tidak ada akun Bapak Ibu silakan bisa ditambahkan Karena kalau bukan laptop kita biasanya Gmail kita tidak bisa terbuka Jadi kalau belum ada akun kita maka kita harus memasukkan dengan cara add another account Kalau misalnya laptop itu berbagi ya misalnya laptop bukan milik kita Misalnya punya anak yang digunakan anak kita misalnya Kalau saya ini kebetulan ini laptop pribadi jadi langsung keluar ini nama saya disini Nah kalau sudah ada seperti ini kita tinggal klik ini yang ada tanda titik-titik ini yang membentuk segi 4 ini Jumlahnya ada 9 titik ya 9 bulatan kecil Ini kita klik di pojok kanan ini titik-titik ini kita klik Maka akan terbuka disini kita tinggal membuka halaman disini Ini ada apa ini ya ada YouTube ada Gmail ya Jadi semua yang punya Gmail itu nanti pasti punya Google Drive ya Nah ini Google Drive kita Nah Google Drive ini harus kita aktifkan dulu Nah caranya bagaimana kita klik Google Drive Kita klik ya yang Google Drive tadi Nah sudah masuk di browser ya Google Drive setelah kita klik Inilah Google Drive milik saya ya Jadi Bapak Ibu nanti juga punya seperti ini Tinggal kita aktifkan kita gunakan ya Jadi yang sudah punya file yang tersimpan di Google Drive Nanti disini akan ada Jadi sebaiknya memang file-file kita disimpan di Google Drive Sehingga kita tidak akan pernah hilang Karena mungkin di laptop bisa terhapus Di flash disk juga mungkin bisa rusak flash disknya Sehingga filenya juga tidak bisa kita buka Tapi kalau di Google Drive begini Nanti semua file kita itu tersimpan Dan tidak pernah hilang Tidak akan hilang Selama dia bisa online Maka kita akan bisa membuka file yang kita simpan di Google Drive Ini Google Drive saya Bapak Ibu tinggal klik disini ya Klik baru juga bisa Klik disini juga bisa Drive saya Ya coba klik disini Nah ini kalau sudah muncul begini Kalau kita mau membuat Presensi Kita klik yang lainnya Nah yang lainnya nanti kita pilih yang Google Formulir Ya ini Yang Google Formulir ini kita klik Kita tunggu loadingnya Inilah halaman Google Formulir Di mana kita nanti akan membuat presensi Nah kalau sudah muncul seperti ini Silahkan buat judul disini Formulir tanpa judul ini kita ganti dengan Presensi Ya mungkin perlu huruf kapital Presensi Misalnya nih Saya coba Membuat presensi Kelas yang saya ajar ya Kelas 9B Misalnya ya Nah mungkin perlu ditambah deskripsinya Mungkin kita sedang Memberi materi Tentang Hope Kemudian Wish And Congratulations Misalnya Ya Ini sebenarnya dikosongi juga tidak apa-apa ini Cuman saya biasanya Membuat presensi ini Sesuai dengan materi yang Sedang Saya bahas Atau KD yang sedang saya Bahas di Kelas saya mengajar Ya Jadi walaupun kosong Gak apa-apa Nanti materinya bisa kita Share di Dalam bentuk lain Misalnya dalam dokumen Di Google Drive Tersendiri Yang juga kita bisa Upload di Google Classroom Ya nanti untuk Google Classroom Akan saya buatkan juga Tutorialnya Bagaimana cara Membuat kelas Di Google Classroom Sekarang ini Yang presensi Sekarang sudah ada ya Ini judulnya Presensi kelas 9B Ini contoh saja Nanti saya ilahkan Bapak Ibu Kreasi sendiri Sesuai yang dibutuhkan Kemudian kita Beri di sini Kolom berikutnya ini Adalah Nama siswa Nama siswa Kemudian Nama siswa ini Tentu anak-anak Nanti Siswa-siswa itu Menuliskan Sendiri-sendiri Namanya Secara lengkap Di sini Nah ini Berupa Jawaban singkat Ini sudah benar Jadi nanti Siswa menuliskan Namanya Di sini Harus tertulis Jawaban singkat Sebenarnya Ini ada pilihannya Pilihannya banyak Ini Ya Tapi Saya Menggunakan yang ini Karena memang Butuh jawaban singkat saja Kemudian Jangan lupa Di sini Harus di klik Sampai keluar Biru ini Wajib diisi Sehingga siswa Kalau tidak mengisi Maka dia tidak akan bisa Melanjutkan yang berikutnya Ya Jadi ini harus di klik Kalau Tidak ditulis begini Nanti siswa itu bisa Dikosongi dan Bisa lanjut Sehingga kita nanti Sulit untuk menemukan Jejaknya Siapa yang sudah absen Atau siapa yang belum Kemudian Ini Bisa kita copy Di bawahnya Atau bisa kita klik Yang tambah ini Untuk membuat Kolom berikutnya Saya akan buat Kolom berikutnya ini Dengan nomor Urut siswa Nomor absen Supaya kita nanti Tidak kesulitan Menemukan Urutan absen Atau nama siswa Dalam daftar Hadirnya Kemudian ini Bukan jawaban singkat ya Karena ini Saya akan buat Dengan drop down Saja Sehingga siswa nanti tinggal Klik sesuai nomornya Masing-masing Pilih yang drop down Ini Klik drop down Jadi saya ulang ya Silahkan Yang segitiga ini Diklik Kemudian pilih Drop down Klik yang drop down Sudah muncul drop down Disini akan Saya masukkan Nomor urut siswa Satu Kemudian enter Dua Enter Tiga Enter Empat Enter Lima Dan seterusnya Disini Halaman baru Di bawah ini Nah ini sudah muncul ya Saya akan buat Tanggal disini Tanggal ya Nah tanggal ini Kita Tentukan saja Supaya siswa Tidak salah Menulis tanggal ya Kita pilih yang Tanggal atau date Yang bahasa Inggris Disini ada date Kita klik yang tanggal Atau date Nanti siswa tinggal Klik saja Tanggal yang sesuai Pada hari itu Dan jangan lupa Ini di klik Wajib diisi Kemudian mau ditambah Apa lagi Misalnya Mau ditambah Keterangan Misalnya Keterangan ini Nanti isinya Pilihan Apakah dia hadir Apakah sakit Atau yang lain Disini Bukan pilihan ganda Kita ganti Yang Kotak centang Jadi anak tinggal Mencentang Yang mana Ini kotak centang Dipilih Atau checklist Kemudian kita isi Checklistnya apa Misalnya Hadir Kemudian Sakit Kemudian Ijin Kemudian Alpa Atau tanpa Keterangan Saya singkat Aja pakai Alpa Kemudian Jangan lupa Ini juga Wajib diisi Nah Kalau Bapak Ibu Mungkin Mau membuat Soal Disini juga Bisa Jadi nanti Isiannya Mungkin Hanya perlu Disini Judulnya Mungkin Soal Tapi caranya Sebenarnya Prinsipnya Sama Tinggal kita Memasukkan Soal Nanti akan Saya Buatkan Mudah-mudahan Saya ada Kesempatan Membuatkan Bagaimana Cara Membuat Soal Di Google Form Ini Membuat Presensi Aja Dulu Nah Setelah Si Seperti ini Sudah Selesai Sudah Lengkap Yang kita Mau Ajukan Untuk Sebagai Presensi Silahkan Klik Tanda Tanda Ini ya Tanda roda Ini atau Seperti bunga Ini Kita klik Ini ada Pilihan Disini Supaya Sesua Nanti Tidak Mengisi Lebih dari Satu kali Supaya kita Tidak bingung Nanti Mengeceknya Ini harus Diisi Batasi Satu Tanggapan Atau Satu Responses Satu Respon Mungkin Yang pakai Bahasa Inggris Ini Dicentang Sehingga Nanti Sesua Tidak Bisa Mengisi Lebih Dari Satu Kali Setelah Kita Klik Keluar Centang Begini Silahkan Klik Simpan Oke Kemudian Kita Lihat Dulu Ini ya Perhatinya Atau Preview Kita Lihat Kira-kira Tampilnya Nanti Seperti Apa Kita Lihat Disini Nanti Tampilannya Kalau Sesua Membuka Link Presensi Ini Tampilannya Seperti Ini Kita Perlu Cek Barangkali Ada Kesalahan Atau Ada Yang Perlu Kita Tambahkan Nanti Sesua Tinggal Centang Kemudian Kalau Tanggal Sesua Nanti Tinggal Klik Aja Ini Sudah Ada Tanggal Yang Sudah Tersetting Ini Sesua Tinggal Klik Today Klik Today Aja Ini Nanti Begini Ini Saya Cuma Mencontohkan Aja Kalau Nomor Nanti Sesua Tinggal Pilih Sesuai Nomor Urutnya Tinggal Klik Nomor Yang Sesuai Oke Setelah Itu Oke Seperti Ini Kita Akan Kembali Lagi Kita Tutup Ini Kita Kembali Disini Supaya Tampilan Presensi Ini Menarik Silahkan Ini Diklik Yang Sesuaikan Tema Ini Diklik Disini Akan Ada Pilihan Gambar Pilih Gambar Pilih Gambar Kita Akan Tambahkan Gambar Untuk Supaya Tampilannya Lebih Menarik Nah Ini Pilihannya Banyak Ada Kantor Ada Ilustrasi Dan sebagainya Silahkan Pilih Salah satu Misalnya Saya Klik Yang Makanan Dan Bersantap Nah Ini Pilihannya Silahkan Diklik Salah satu Saya Pilih Yang Ini Yang Apa Ini Klik Salah satu Kemudian Klik Sisipkan Kita Tunggu Loadingnya Sampai Muncul Nah Seperti Ini Munculnya Jadi Nanti Tampil Di Sesua Seperti Ini Kemudian Kita Pelatinjol Lagi Nanti Sesua Buka Seperti Apa Seperti Ini Nanti Kalau Sesua Membuka Ya Oke Setelah Tutup Aja Nah Kemudian Setelah Selesai Ya Kita Klik Kirim Klik Kirim Nah Muncul Seperti Ini Silahkan Klik Yang Tanda Apa Ini Tanda Seperti Clip Ini Seperti Jepit Ini Tanda Ini Silahkan Diklik Nah Ini Akan Muncul Linknya Nah Linknya Ini Masih Panjang Kemudian Disini Ada Perpendek URL Silahkan Diklik Di Kotak Ini Nah Nanti Linknya Akan Berubah Pendek Seperti Ini Nah Link Inilah Nanti Yang Kita Share Ke Group WA Jadi Bapak Ibu Pasti Sudah Punya Ya Group WA Kelas Sesuai Kelas Yang Diajar Masing-masing Nah Link Inilah Yang Kita Pastikan Di Group Kelas Sehingga Sesuai Nanti Single Klik Untuk Masuk Mengisi Presensi Nah Karena Masih Besok Pagi Biasanya Link Ini Akan Saya Simpan Di WA Saya Jadi Besok Pagi Baru Saya Share Di Group Kelas Sesuai Dengan Jadwal Kita Mengajar Jadi Saya Kira Sampai Sampai Disini Ini Kita Sudah Selesai Membuat Silahkan Nanti Bapak Ibu Tinggal Boleh Diketik Di HP Saya Biasanya Saya Buka WA Disini Sehingga Saya Tinggal Copy Paste Tapi Saya Tidak Membuka WA Ini Saya Langsung Akan Pindah Saja Ke Nomor WA Saya Sehingga Besok Pagi Saya Tinggal Ngeser Saya Hanya Ketik Saja Atau Tulis Saja Itu Kode Link Http Saya Kira Sampai Disini Bapak Ibu Silahkan Mencoba Semoga Bermanfaat Dan Semoga Bisa Menggunakan Untuk Kegiatan Daring Atau Di Zoom Itu Juga Termasuk Supaya Menghemat Memori HP Kita Jadi Kenapa Saya Menggunakan Google Form Dan Google Classroom Untuk Pengiriman Tugas Dan Materi Supaya HP Kita Tidak Lemot Kenapa Karena Mungkin Kebanyakan File Yang Kita Share Atau Mungkin Tugas Sesua Nanti Yang Kalau Di Share Di WA Itu Juga Akan Memenuhi HP Sehingga mungkin HP Kita Akan Error Saya Kira Itu Saja Terima Kasih Atas Perhatiannya Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Saja Saja